Intro Sebelum menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe ya Gratis Tis 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 Selamat sore, selamat sore 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 Akhir-akhir ini lagi musim angin Asik buat main layangan Cuman ada beberapa berita Itu mengatakan bahwa Ada orang lehernya terjerat tali layangan Dan sampai meninggal dunia Tapi meninggal dunianya bukan Bukan karena langsung kena tali layangannya ya Jadi dia meninggalnya itu karena Karena kesangkut tali layangan Terus hilang kendali Akhirnya dia nabrak Salah satu Kendaraan okat berat Dan meninggal Setelah terjerat Kasian juga ya kalau dilihat-lihat Cuman main layangan itu emang asik ya Sekarang itu lahan buat bermain layang-layang itu sudah nggak ada Karena semua lahan-lahan kosong Seperti tanah lapang atau lapangan Terus Persawahan yang biasanya orang suka main layang-layang Itu sekarang semua udah banyak Jadi bangunan Jadi bangunan apa? Jadi bangunan ruku Jadi bangunan Perumahan Jadi bangunan perhotelan Ya seperti-seperti itulah Nah orang Jadi orang-orang yang Pengen main layangan atau suka main layangan ini Mereka main di rumah Main di rumah yang Tempatnya itu ya di perumahan Mungkin ada yang rumahnya di pinggir jalan Jadi ketika layangan itu jatuh Ya jatuhnya di jalan raya Dan kena orang Jadi kita serba salah Tapi Mungkin buat teman-teman yang suka main layangan Lebih berhati-hati aja Apa namanya Kalau Bormain layang-layang itu Biasanya kan kalau tradisi di sini itu Layangannya itu bisa nginep Maksudnya nginep tuh Nggak diturunin Biar sampai malam juga nggak diturunin Nah terus Kadang-kadang malam Kalau nggak ada angin ya Layangannya jatuh Kalau udah layangannya jatuh Kalau pas jatuhnya di jalan raya Ya kena orang Kalau jatuhnya cuman di Lapangan atau persawahan Ya nggak sih Terus Kejadian itu sih bukan Bukan saat ini aja ya Dari sebelum-sebelumnya itu juga Tahun-tahun dulu-dulu itu juga Sering kejadian seperti itu Ada layangan jatuh Kena orang Bahkan dulu ada anak kecil juga Yang lehernya terlilih itu meninggal Kemarin ini Nyata-nyata di depanku sendiri Aku lihat Ada Satu keluarga kecil itu naik motor Itu mereka Pas lewat di jalan raya Layangannya jatuh Untung aja itu Bapaknya atau yang Ngendarai motornya itu Refleknya cepat ya Jadi Begitulah yang jatuh Dia langsung rim Langsung rim tuh Nggak anak sih dia Cuman sempat kelilit sedikit Di ban motornya Dan di kaki anaknya Anaknya itu masih kecil Kalau nggak salah itu kurang lebih Kira-kira umur Tiga tahunan Kayaknya tuh Nah tapi untung mereka Nggak apa-apa Nah hal seperti ini Cuman kemarin Sayangnya aku sempat Nggak sempat Ngerkam 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 Nggak bisa ngeliat Kejadian seperti apa Cuman aku emang Lihat sendiri Dengan mata aku sendiri Kemarin Untung aja Nah baru tadi juga Di facebook Aku lihat itu ada Kejadian di daerah sesetan Ini gara-gara layangan Gara-gara tali layangan Kejadian di sesetan Itu sama juga Orang terjerat tali layangan Jatuh Motornya oleng Terus Nabrak Kendaraan alat berat Dan meninggal Di tempat Kasian Buat kita-kita semua nih Teman-teman Kalau naik motor Ya hati-hati aja Karena Di rumah itu Keluarga kita Udah nunggu Oh Terutama Sekarang juga ini Musim layangan ini ya Ini sangat berbahaya Sekali Kalau sampai Terjerat tali layangan Jatuh kan Waduh Sia Ngeri Oh iya Sekarang juga Lagi jaman Sepedaan ya Jadi Hati-hati juga Yang bersepeda Jangan sampai Mati konyol Ketika bersepeda Contohnya Karena kecelakaan Kemudian Kemarin tuh Ada beritanya tuh Yang Naik sepeda Pake masker Tentu meninggal Tentu meninggal Nah Kalau Menurut yang Aku dengar sih Berolahraga Atau naik sepeda Menggunakan masker itu Tidak bagus Karena Apa Co2 yang kita Hasilkan dari Pernapasan kita itu Tidak bagus Kalau kita Hirup lagi Ya Tidak Jadi Setelah kita Mengeluarkan Apa namanya Co2 Dari hasil Pernapasan kita Dan kita Hirup kembali itu Sangat berbahaya Bagi kesehatan kita Nah Sampai ada yang meninggal Kalau apa namanya Meninggal dunia Waktu dia Bersepeda Terus Kemudian Di dalam bersepeda Jangan Menggunakan Bau jalan Seenaknya Ya Jadi kalian Kalau memang Bersepeda Di jalan raya Itu Sebaiknya Beriringan Bukan Bukan Berjajar Kesamping Gitu ya Menuhin jalan Setengah wahu jalan Dipenuhin Tapi Sebaiknya Kalian Berjajar Aja Ke belakang Seperti itu Berderet Ke belakang Oke Oh ini Jalannya Sangar nih Wih Wih Ikannya banyak Men Wih All right Jadi seperti itu ya Oke teman-teman semua Tetap hati-hati di jalan Dan utamakan keselamatan Jangan lupa Like, Comment, Share Dan Subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Ciao Ciao Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Tidak